Wahai pencinta modifikasi tubuh, catat ini. Model Kanada bisa kehilangan salah satu matanya setelah prosedur tato bola mata yang gagal membuat matanya bengkak dan ungu. Beberapa bulan yang lalu, Kat Gellinger memiliki sklera yang diwarnai oleh seniman tato yang juga merupakan pacarnya. Artis itu sangat tidak berpengalaman. Ia tidak mencampur tinta dengan garam dan menggunakan jarum yang besar, bukan yang kecil. Suntikannya terlalu dalam ke mata, memberikan tinta ungu terlalu banyak ke dalam satu kali dan mengakibatkan infeksi. Gellinger merasakan sakit yang hebat sesaat kemudian dan mulai mengeluarkan tinta ungu dari matanya. Ia pun diberi obat tetes antibiotik yang hanya membantu penyebaran infeksi. Tak lama kemudian, sebuah rumpun terbentuk di sekitar kornea matanya dan matanya membeku. Dokter seharusnya mengoperasi wanita berusia 24 tahun tersebut sehingga mereka bisa memotong benjolan tersebut. Kemudian melakukan cangkuk jaringan amnian untuk mengganti jaringan yang hilang. Gellinger mencoba masuk untuk operasi tanpa sedasi pada bulan November lalu. Namun, ia mengalami serangan panik terburuk dalam hidupnya. Operasi yang tidak terjawab telah menempatkannya pada resiko kehilangan mata yang lebih tinggi. Dan meski operasi pembedahan masih mungkin terjadi, ia mengklaim bahwa ia sekarang mempertimbangkan pengangkatan mata. Gellinger kini sudah terbuka terhadap cobaan beratnya. Dan berharap ini akan menjadi cerita peringatan bagi siapapun yang ingin melakukan prosedur beresiko serupa. Pemerintah Ontario sejak saat itu telah menambahkan larangan pada tato mata kosmetik untuk menghindari lebih banyak kasus seperti Gellinger. Terima kasih telah menonton!